... Komisi Pemilihan Umum Kota Bata melibatkan sebanyak 411 petugas sortir dan lipat surat suara pemilu untuk melipat sebanyak 4.356.145 surat suara yang akan digunakan pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Para petugas sortir dan lipat surat suara tersebut terbagi dalam 41 kelompok. Mereka bekerja selama 14 hari sejak 4 Januari 2024 dengan jam kerja mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Petugas sortir dan pelipat surat suara menilai proses pelipatan surat suara tahun ini lebih mudah dibandingkan tahun 2019 lalu karena dilakukan secara berkelompok. Hal tersebut diunggapkan salah satu petugas pelipat surat suara, Suryani, yang pada pemilu sebelumnya juga terlibat pada pelipatan surat suara pemilu. Menurutnya pelipatan surat suara tahun ini lebih efisien dibandingkan tahun 2019, di mana petugas pelipat surat suara pada saat itu mempersiapkan sendiri mulai dari mengambil, menghitung, hingga menyerahkan kembali surat suara ke petugas KPU. Sementara di tahun ini petugas sortir dan pelipat surat suara bekerja secara berkelompok sehingga dapat mengatur waktu dan pekerjaan masing-masing. Suryani juga mengaku bahwa dirinya dapat melipat hingga seribu lembar surat suara dalam satu hari. Ini bisa enggak terlalu lama menunggu, walaupun masih menunggu tapi lebih lama lagi yang kemarin. Cuma mungkin di sini kesulitannya karena kita masing-masing orang, berbeda kecepatan, ini bisa dijadikan sama. Ini saling kenal semua, Bu? Tidak. Tidak ya? Baru kenal di sini? Baru kenal di sini. Oke? Sehari-hari yang belipatnya? Sebelumnya? Sebelumnya. Sebelumnya saya bisa satu kotak sebelum makan siang dan satu kotak setelah makan siang. Jadi seribu. Seribu? Satu hari sebelumnya? Satu hari. Bisa. Kenapa mau melipat suara ini? Daripada di rumah enggak ada kegiatan. Oh, sebelumnya memang enggak ada pekerjaan? Enggak kerja ibu rumah tangga biasa, anak-anak udah pada besar. Ibu asli mana? Saya asli medan. Enggak tinggal di Batam di mana? Di Sagulung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Irfan Fanani, UTV, mengabarkan.